Terima kasih. Dan inilah dia, ada informasi dari Nevin. Silahkan. Pertarungan internasional kami untuk ini adalah Olimp Trade. Ia menyokong komunitas gaming dan kalian yang mencari untuk lebih banyak. Untuk mencari tangan di Arena Arena, menggunakan kode Olimp Trade untuk mendapatkan bonus 30% pada deposit pertama. Kamu salah sih tadi nanya, boksianya. Kalau tidak, kamu bisa lanjutin ya. By the way, inilah dia ya, game yang kedua dari Evo Slings vs Alter Egonix. Gapak, 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 Gapak. Mika, soalnya kangen. Mulai. Ya, biar cepat balik, biar cepat balik ke Lady Sin, Ivo Slings dan Alter Egonix-nya. Wah, tapi, amin lah ya. Pokoknya, pokoknya player ladies yang udah pernah berkecimpung, kita harapkan kembali lagi. Amin. Kedalam. Nah, udah, tapi kita bakal fokus dulu karena Archi Mika dan juga Gapak, 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 Gapak. Entah itu nanti ke arah Leleling kan misalnya ataupun Ash, Chess dan juga Rui. Betul. Tapi sebenarnya kalau Lius ngomong Ivo Slings versus Alter Egonix itu gak salah loh. Karena Karamel, Funi, mantan Ivo Slings. Sedangkan kalau dari arah Kimika, Ash dan Giyogoi. Tadi kalau Lius ngomongnya Alter Egonix. Oh iya bener. Betul. Oh iya, Giyogoi bukan ya? Giyogoi tuh dari mana ya Pak Produsernya? Oh iya, Lele. Ah, Giyogoi sih. Giyogoi tuh dari mana ya Pak Produsernya sebelumnya? Oh, memang sebelumnya bukan player dari tim ya. Tapi yaudahlah ya, ini kita lihat. Emang Pelek Tronton yang lepas ini kalau udah buka ultimate sakit banget. Itu pedang link kalau di awal-awal sih auto bangkok guys ya. Iya bener. Agak susah ya nusuk ke arah seorang baksi ya. Gitu dengan dua roda yang dia bawa. Apalagi bentar lagi nih akan ada turtle yang muncul juga dalam 10 detik menandakan. Akan ada perebutan nantinya ke area objektif minual. Cincang dan juga Ash. Ini bisa jadi satu lawan yang seimbang sih menurut aku. Meskipun bakal cukup berat ke arah seorang Ash-nya ya. Karena dia harus maju lebih jauh lagi berarti. Tapi asalkan udah ada ultimate, jadi masalah besar. Oke, tapi dia gak sadar ya. Tapi Lele untungnya buka posisi dengan adanya Justice Blade. Dimana Rui harusnya bisa lebih mengkontes sih kalau dia mau masuk ke depan. Tapi memang di cover Feather Effect juga di pop-up. Tepes of Blade juga di pop-up sana. Caramel berhasil mengurangi retribution yang lebih baik bahkan ke altar. Tadi juga di pop-up sama teman-teman dari Arquimica. Karena saat ini mereka pun langsung mundur gerak jalan. Mundur jalan gerak. Dan memang belum bisa melakukan pengejaran dari Arquimica. Gak mau ngambil satu resiko terlalu besar. Cuma mereka tetap harus melakukan trading terlebih dahulu nih. Jangan sampai satu turtle yang diamankan oleh GPX Basreng. Hanya menjadi satu keuntungan sepihak aja. Itu bakal lebih bagus kalau misalnya ada pertekanan. Cuma masalahnya LW bahkan. Udah mencapai level yang kelima. Di sisi bottom lane-nya. Dan juga dari seorang Lele Pinkan yang cukup ketinggalan. Kalau kita ngomongin ke arah level. Gio Koi akan memberikan juga beberapa informasi nantinya. Bersama seorang Mei. Dan ini ada pick-off lah ya. Fataling kan area-nya juga lebih gede AOI-nya. Sedangkan Mei kan dia bisa langsung culik ke hero penting kayak Ash. Makanya kayak yang Kolius bilang. Dari GPX Basreng kan harus leading dulu nih. Supaya apa? Supaya kalau seandainya dia divine judgment ke Lunox. Nanti bisa langsung di instant kill. Karena kalau enggak dia bakal ada brilliance of order. Yang buat Lunox bisa kabur. Bener sekali. Dan ini dia. Sampai seorang Lele Pinkan yang berada dalam bahaya cukup besar. Masih bisa mengeluarkan satu flicker. Tapi hati-hati. Ada karamel juga di area tersebut. Jadi possible aja kalau misalnya mau di all-in. Atau mau dibiarin aja balik ke area base. Dan di sisi lain. Foto-lisnya berhasil koning menuju ke arah seorang Mei. Fender Ashtenic kembali dibuka. Memberikan damage cukup besar. Tapi hati-hati. Rui akan segera mendekat. Buat menuju ke arah seorang puninya cukup berhasil. Dan ya mau enggak mau. GPX Basring harus merelakan kematian dari seorang Mei. Dan ini dia pertukaran. Yang harus dilakukan oleh GPX Basring. Satu eliminasi penting. Dan tepask Oblate. Membuat Lele Pinkan harus ditemukan juga pada akhirnya. Karena LW udah punya early damage yang berasa banget. Betul. Uppressor Wred sih. Tadi juga dilepasin kan sama si LW. Makanya kayak damage-nya maksimal. Deviant Sword udah tinggal ngambilin pedang-pedangnya aja. Dari seorang Karamel. Walaupun memang LW yang dapetin point kill. Tapi at least ini bener-bener. Kayak ngasih pressure lagi sih. RRQ bencana banget. Kalau dalam unit 4 ini makin ketinggalan dari segi gold. Gimana nih caranya mereka untuk bisa membalikkan keadaan. Terutama tumpuan mereka ada di tangan Ash. Karena mereka kan pakai formasi parkir bus ya. Nevin ya. Itu yang akan menjadi PR. Dan Rui ternyata berhasil untuk mendapatkan Tartal-nya. Karena memang Karamel dari posisi yang jauh dan tanpa Purple. Betul sekali ya. Pertekunan demi pertekunan. Harus terjadi juga. Lele Pinkan kembali lagi ke area laning-nya. Tapi untuk saat ini ya. Rotasi dari AW bakalan lebih cepat. Dia bisa langsung ngegangguin aja ke arah Rui. Bahkan ada sedikit efek town di sana. Dia bisa kelirin dengan lebih cepat. Dan habis itu langsung nge-cutting ke arah Wave Minion. Dan meanwhile di area top lane ini masih menjadi satu pertarungan yang selalu diciptakan juga. Antara Gapax Blastring dan juga Archimica. Karena kedua gold laner-nya ya. Nanti bakal menjadi harapan atau tombak ketika memasuki ke area mid-game dan juga late-game. Oke. Tapi ini ya. Empat hero sudah mulai stand-by. Sudah mulai mencoba untuk menggunakan perfect match. Bahkan fatal link menuju Karamei only. Tapi ini Karamei lihat masih bebas. Cold Altar juga di Papa Feather. X-Rack dari Funimu. Cuma untuk membackup dua orang temannya. Dimana Cincau dengan ala yang lo masih bisa menggunakan torn apart memory. X-nya tumbang. Dan bahkan Karamei sudah menunjukkan batang hidungnya. Tapi memang sayang sekali gak mau diinisiasi lebih lanjut. Iya. Untungnya targetnya ke arah seorang Ash. Yang dimana jadinya kerugian dari Gapax Blastring bisa langsung ditutupi pada saat itu juga. Karena yang hilang dari Gapax Blastring adalah seorang May. Cuma tetap belum bisa jump in sampai ke area Alter Turret untuk menambahkan objektif turret-nya. Karena mau gak mau dari seorang Cincau-nya juga harus melakukan recall. Atau bahkan kali ini udah mulai melakukan swap lane ke bagian bottom lane. Karena kan platingannya juga udah abis lah ya. Dan di bawah itu untuk versus Lele Pingkan mungkin lebih gampang. Tapi ini dia di pun judgment. Langsung menghambat pergerakan Ash. Gak bisa kabur kemana-mana. Walaupun adanya Rui yang datang. Tapi sepertinya Rui langsung mundur sedikit. Apalagi stuck-nya empat saat ini. Lele Pingkan dengan raging slash. Mencapai mengisar karena Cincau dan Cincau pun langsung hilang begitu saja. Wow begitu sebalnya kali ini dari seorang Lele Pingkan. Tadi juga sebenarnya kita udah ngeliat ya dari awal. Ketika berhadapan dengan seorang Karamel. Susah banget ditumbangkan. Dan kali ini semakin kuat. Karena ya semakin banyak item juga yang bisa diamankan. LW begitu bebasnya untuk bisa ngedapetin ke arah Outer Turret. Dan kali ini bakal menjadi keuntungan pastinya buat KPX Basen. Dengan perbedaan gold yang udah mencapai ke arah 2000-an. Ya 2000-an di menit ke-10. Masih bisa dikejar ya. Dengan satu teamfight. Terutama ingat mereka punya Atlas. Itu kenapa KPX Basen harus hati-hati. Terutama mereka yang respect cuma Funi yang menggunakan Piorify. Tapi ini dia ditabrak kali ini mainnya yang lagi dan lagi diangkat. Sang burung kali ini bener-bener bakal dihabisin sama seorang Ash. Baru dihomongin. Apa? Seper sekian detik kan. Maksudnya Atlas ya kan. Langsung dia berasih ke bagian bottom lane. Dan bahkan kali ini dari Alkimika. Langsung bisa mendapatkan Outer Turretnya. Mengejar ketertinggalan gold mereka. Dan untuk saat ini LW bakal menjadi target berikutnya. Tiga pemain dari Alkimika sudah mulai mendekat juga. Tapi sayangnya belum ada tarikan yang bisa dilakukan malahan dari seorang Funi. Yang bisa memberikan damage deh hati-hati. Karena Fender Isaac dari seorang Funi juga cukup mematikan di menit seperti ini. Udah mulai sakit terutama kalau item-itemnya nanti udah jadi ya. COD, Lightning. Kalau memang dia mau buat lagi misalnya entah itu glowing, entah itu holy crystal. Terserah Funi lah ya. Yang penting memang. Terserah Funi. Ya memang sesuai sama kondisi aja. Kalau misalnya lawannya itu udah ada Athena ya dia buat Divine Glaive gitu kan. Betul. Biar ada penetration. Betul sekali. Dan ya RG ini udah mulai menyatukan permainan mereka. Mereka bakal lebih fokus karena teamfight nampak ya. Memaksimalkan potensi adanya seorang chest dengan Faramis. Dan juga Gyogoi. Dengan atlasnya. Meanwhile. Untuk GPX Bass Rank. Kayaknya mereka bakal coba untuk memakai hal yang sama. Atau bahkan melakukan pick off juga oke sih. Dengan hero-hero yang memang dibawa oleh GPX Bass Rank. Seperti Caramel misalnya yang menggunakan Link-nya. Oke. Tapi ya sebenarnya Link Caramel pun bisa dibilang dia akan mencoba untuk ngincer poin snowballing ya. Dengan goal difference seperti ini walaupun gak dapet poin kill. Tapi Caramel termasuk fight nih harusnya. Nevin. Itu yang membuat damage-nya juga nanti sakit kan. Ketika dia tempel soft blade. Dia build sword. Itu yang bakal membantu community fight. Dan ini dia. Open map dari Rui. Menuju ke depan sana dan rame. Bahkan langsung ada masuk semuanya. Masih ada patah Link di sana. Tapi ternyata Chincau yang menjadi korban. Fighter Airstrike dari Puni. Mencoba untuk menghambat pergerakan dari arah. Kimika maju ke depan sana. Dan dimana Rui pun akhirnya menjadi korban. Tempers of Blade menyerang Cara S. Langsung dekat Deviant Sword-nya. Bahkan masih ada berlain software. Dimana Caramel yang menjadi korban berikutnya. Serta Mei. Ini kerugian buat GPX Bass Rank. Wah. Sudah jelas ya. Tiga pemain hilang. Yang hilang Chincau. Caramel dan juga Mei. Ini menjadi bahaya besar. Karena menurutnya juga sekarang. Sudah mulai hadir lagi. Dalam land off. Dan membuka kesempatan untuk R. Kimika. Mendapatkan objektif yang begitu penting. Dan kalau kita lihat. Dari fight yang baru aja terjadi. Memang presence dari seorang Ash-nya ini ya. Yang ngebuat. Caramelnya cukup tertahan. Ketika dia mau balik. Ada seorang Geogol juga. Sebenarnya yang tadi sempat. Membuka Fatalist-nya. Memang belum maksimal. Tapi backup-an nih. Dari teman-teman R. Kimika. Yang begitu on point. Ngebuang langsung tiga pemain dari GPX Bass Rank. Dan memang tadi damage dari Caramel. Belum terlalu sakit. Untuk bisa menumbangkan seorang Ash ya. Sebenarnya kalau dia nggak Brilliance of Order. Mungkin Ash sumbang. Tapi tadi Brilliance of Order juga kan. Ketika dari sarang Caramel. Juga menggunakan Tempest of Blade. Itu yang membuat Caramelnya masih survive. Dan dengan adanya Lunox. Otomatis Lordnya juga dengan cukup cepat ya. Nevin ya. Itu bisa langsung dibunuh. Iya ini emang Lunox. Penetrasinya juga udah besar banget. Kalau kita ngomongin karena perebutan objektif kayak Lord. Dia bakal cepat banget juga. Ditambah lagi pastinya ada beberapa bantuan damage. Yang bisa masuk dari arah seorang Rui. Ataupun dari Lala Pinkan nantinya. Dan untuk saat ini Lordnya akan langsung menuju. Dari bagian bottom lane terlebih dahulu. Ada Ash Rui juga yang udah mulai mencari target berikutnya. Mei yang ditabrak langsung. Sedikit efek stun terjadi di sana. Tapi nggak membuat adanya keributan. Malah ada Feather Asek yang langsung dibuka juga. Oleh seorang Funi. Untuk bisa mempertahankan minimal inner turret. Yang mereka miliki. Karena di bagian mid lane ya. Menjadi satu target sebenarnya dari RR Kimika. Dan mulai dunia. Udah ada setar ikan menuju karena seorang Rui. Caramel still survive di bagian belakang. Tapi kayaknya nggak bisa ikut join ke arah white-nya. Malah ada keluar altar. Yang sempat dibuka juga oleh RR Kimika dan Chess. Berhasil mendapatkan seorang Mei. Mereka nggak boleh lepasin Ash sih. Jujur. Kalau di Fun Judgment-nya tuh di Talal lah. Maka Ash bakal bebas banget. Dan dia bakal bisa memberikan damage. Karena Ash sekarang udah sakit. Dan ini dia Bravest Fighter. Ditambah lagi Lenshaker menunjukkan depan. Bahkan Raging Slash-nya. Menumbangkan seorang Cincau. Tapi dari seorang Lele harus di-shutdown oleh Funi. Ini pertukaran yang bisa dibilang cukup menguntungkan. Karena XP lane tuker Goldlane. Iya ini so far sih dari RR Kimika. Mereka nge-solve banget ya. Masalah mereka di early game. Langsung bisa mereka jawab dengan teamfight yang selalu tercipta. Dan bahkan mereka juga masih mencoba untuk mengisar ke arah seorang Mei. Dan kalau kita ngomongin ke arah itemisasi-nya juga. Ini ya udah ada jenis one di tangan dari Ash-nya. Ini bakal jadi satu bahaya besar. Tapi efek tone dari seorang LW juga udah mulai terasa. Nggak bakal ada inisiasi lanjutan. Karena di sisi lain. Jadi seorang Karamel juga bisa mendapetin sampai ke area Outer Thread Bottom Lane. Yap, yap, yap. Karena ini dia ya. Masih mau mencoba untuk pelan-pelan timpat juga. Karamel juga mengintai supaya Parcum Buff-nya aman. Dan masih berhasil dia diamankan. Link tanpa Parcum Buff-nya itu bakal sulit. Tapi ini dia, on seal. Bahkan perfect pass menuju ke arah depan. Kuni langsung ke-1. Dan sayang sekali Giyogoi gagal mengurangkan Fatal Link-nya. Ini adalah informasi yang cukup penting. Tapi Mei, dia nggak boleh sembarangan narik mengurangkan Defense Judgment. Karena kalau nggak kayak tadi lagi tuh. Nevin yang kayak kata Collis bilang. Dia narik orang yang salah. S bebas dibarikin lagi teamfight-nya. Betul. Dan informasi berharganya adalah ketika Fatal Link-nya juga dikeluarkan oleh seorang Giyogoi. Jadi ultimate nggak ada. Sorry, flicker ya. Iya. Flickernya juga udah dibuka oleh seorang Giyogoi. Dan itu bakal jadi satu informasi yang berharga. Membuka kesempatan untuk Gps Blast Rang melakukan inisiasi sebenarnya. Dan yang aku lihat adalah sedari tadi. Di posisi yang cukup menertinggal. Gps Blast Rang masih bisa menjaga kesenjangan ekonominya. Ini kan sangat amat baik. Dan ya somehow itu menjadi satu hal yang bener-bener bagus banget. Bahkan kali ini mereka masih bisa mendapatkan ke arah Inner Turret. Di dual lane. Kalau misalnya ya Caramel bisa dapetin di area top lane juga. Yap, tapi split push ya tadi dari Caramel. Dan ini dia. Ruinya langsung coba ditarik lagi. Ruinya hilang. Maka tidak ada jungler. Walaupun Ash masih cukup bebas di sana. Giyogoi Immortal-nya pecah. Tapi ditungguin. Fadar air strike. Altar mencabut-cabut menyelamatkan seorang Giyogoi. Tapi ternyata damage dari Caramel. Lumayan cukup sakit. Dan itu satu kali kiasa-kiasa. Caramel satu setengah bar darah loh. Iya makanya udah berasa banget sakitnya dari seorang Ash-nya itu segini. Hampir cincau dipukul sama batu. Sama batu. Kalau dipukul batu auto meninggoy dia. Betul-betul bahaya banget emang ya. Dengan HP yang emang udah setipes itu. Setelah mengadakan sebuah fight. Ini meradakan betapa kuatnya juga Arif Gimika ketika ngomongin ke arah team fight ataupun sign up. Jadi dari GPF base rank. Mau gak mau coba untuk cari pick off. Efek tahun udah mulai terasa juga karena soal rancas. Tapi damage-nya yang masih ditunggu dari ketika. Kata link. Satu hit lagi tadi Ash bakal tertumbangkan. Tapi ternyata malah karamel tumbang. Ini menjadi kerugian harusnya bagi GPF base rank. Karena freeload buat Arif Gimika. Miss calculation sebenarnya dari karamel. Yang dilakukan sama karamel. Kita sambil liat replay-nya aja ya temen-temen ya. Dimana sebenarnya. Setupnya bagus banget dimana tadi. Dari Fataling kalau gak salah. Itu langsung ke follow up-nya juga. Yang keren banget. Karena karamel juga langsung masuk. Tapi ternyata Fataling udah ready. Empat hero connect. S dibelakang yang bebas. Langsung diinjar sama karamel. Tapi darahnya dari karamel juga udah low banget. Dan pedangnya gak keambil. Nevin. Kalau tadi deviant swordnya keambil ke pedang. Itu mungkin S bakal tumbang. Betul. Tapi ya balik lagi. Kita bakal melihat ke arah itemik sisi net terlebih dahulu. Dengan gap gold yang bener-bener tipis banget. Ini karamel udah cukup sih. Cukup banget sih kok. Dia udah full item bisa dibilang. Adanya Bersacar. Ada HS. Malafix. Dan juga Windalker. Jadi emang. Kalau kita ngomongin split push. Udah cepet banget untuk seorang lain. Tapi di sisi lain juga. Blue Nox-nya. Dari seorang Ashe. Ini udah punya penetrasi yang maksimal. Jadi gak heran tadi ketika dia bisa langsung. Nge-meltdown HP dari temen-temen GPS base rank. Dan ini dia dua fatalisnya. Berhasil connect menubahkan langsung seorang Mei. Tanpa basa-basi ide. Masih ada efek yang juga di area tengah keltatar. Yang bakal menjadi penyelamat. Tapi ternyata eh. Juga bisa mendapatkan. Kedalam seorang LW. Lordnya akan coba untuk ditumbangkan terlebih dahulu. Tapi masih ada pergerakan yang agresif. Dari arah kimika membuat. Hanya ada satu bumerang ketika karamelnya udah kembali lagi. Juga lelepikan. Masih mencoba untuk mencari yang lebih. Dan ini dia. Tiga pemain harus hilang. Di tangan GPS base rank. Ini tetap untung bagi arah kimika ya. Karena mereka dapetin satu base bottom turret. Yang tumbang juga disitu Rui ya. Walaupun S akhirnya langsung tumbang. Tapi ini dia. Chas mau coba untuk diincar. Bahkan patah link. Oh my God karamel. Dia harus tumbang juga di tengah sana. Karena memang mungkin dia tidak mengetahui informasi dimana Gio Goy berada. Hingga akhirnya. Dia pun langsung ditumbangkan. Dan itu penting sih. Poin penting sebenarnya. Iya itu disayangkan banget sih. Karena dimana dari karamel sebenarnya lagi punya satu momen. Untuk bisa memberikan clearing wave minion. Ataupun mendapatkan purple buff ya. Karena dari alkimika juga mereka baru ajar respawn. Tapi gak masalah karena Funi. Yang berhasil mendapatkan purple buff tersebut. Ya. Well tapi buat teman-teman ya. Buat yang lagi nyari kursi gaming juga. Apalagi kalian yang cari yang nyaman. Bisa di customize. Kalian bisa langsung cek di Instagram yang ada di bawah. Itu at ROJ1986. Atau at ROJ Official Store. Karena ROJ adalah kursi gaming para gamer sejati. Battle sekali bisa di custom. Sesuai dengan kemauan kalian. Dan kita juga bakal melihat kemauan dari kedua tim ini. Untuk mendapatkan kemenangan. Cukup intens. Sama-sama sengit. Sama-sama bisa memberikan perlawanan dengan metodenya masing-masing. Cuman yang aku masih heran adalah GPS Basley masih bisa nahan loh 2000 gold mereka. Sedari tadi. Dia bergerak. Mungkin tadi sempat sama ya. Tapi dibalikin lagi. Dibalikin lagi. Dan untuk saat ini Kyogoynya. Bakal coba untuk cari target berikutnya. Masih bisa ditahan terlebih dahulu. Karena May. Dia bakal sebutuh nari. Tapi masih di-bilih order yang bisa dibuka oleh seorang Ash. Itu tepat banget sih gila. Untungnya memang lagi mode light. Ya kan yang mode kuning. Dan dia jempolnya mungkin standby juga di-bilih order. Sehingga dalam waktu yang tepat. Dia berhasil untuk menghindari devan judgment. Tapi Lordnya sudah mulai hadir. Dimana mungkin Karami bisa split posisi disini. Kalau sana dia memang dia berani untuk mendapatkan top base tarotnya. Dan LW dan juga May serta teman-teman lainnya. Mungkin bisa nge-buying time. Asalkan jangan sampai ter-takedown. Karena kalau sampai ter-takedown. Dari Arachemika dapetin Lord. Mereka bisa endgame-nya. Karena dia udah di menit yang ke-16. Nevin. Dimana waktu takedown ya pasti lebih dari 4 menit. Betul sekali. Apalagi di bagian bottom line. Udah gak ada turet yang tersa juga. Dan untuk saat ini fightnya bakal coba untuk dipecah terlebih dahulu. May dalam ancaman besar yang tiga Ruinya. Bakal coba untuk langsung masuk memberikan damage. Dan still survive somehow. Gyogoi yang bakal menjadi ancaman karena kali ini. Mortalnya berhasil dipecahkan. Bahkan hilang dalam sekejap. Karamel. Tepes Oblate hanya untuk melarikan diri. Karena mereka udah punya satu momentum yang tempat LW. Ini bakal coba untuk mencerka arah seorang chest. Tapi dengan tiga pemain apakah bisa? Masih ada harapan. Untuk Arachemika juga. Karena dengan tiga pemain harusnya mereka masih bisa nahan ke area Lordnya. Cuman satu base threat di area toletnya udah langsung dihilangkan. Wow dapetin Lord, dapetin satu base threat tanpa perlu hero. Karena memang wave union management yang dilakukan oleh Karamel cukup baik ya. Tadi dia nge-clear wave dulu di atas sebelum akhirnya join team fight yang ada di tengah. Dan menurut Kolius ini kiting moment dari teman-teman GAPEX Buster yang juga bagus banget sih. Ketika team fight terjadi mereka tuh bener-bener tarik ulurnya ketika memang sampai dapetin momennya dimana S juga cukup sabar. Sehingga S lagi Karamel cukup sabar. Baru akhirnya dari mereka pun bisa mendapatkan Lordnya. Tapi nih dari Nevin sepertinya harus ada informasi yang penting. Iya jujur timingnya pas banget ya tadi dari GAPEX Buster yang dan timingnya tepat juga buat kalian langsung beli anti-gores gaming dari Royals Guard. Apalagi ada kode promo. Nah ini timingnya pas banget. Jadi langsung aja check out sekarang juga. Kalau misalnya kalian nonton di TikTok bisa langsung pencet keranjang kuning yang ada di bawah. Dan langsung deh jadi milik kalian. Betul. Dan ini Ash. Dia gak boleh tertak down kalau memang ARKMika masih mau memenangkan game yang kedua ini. Sedangkan kalau bagi GAPEX Buster yang kalau mau nge-secure game yang kedua mereka harus tak down Ash-nya duluan. Karena satu-satunya source damage dari ARKMika tuh Ash sebenernya. Damage dari siapa? Chess itu gak sebesar Ash. Dan physical damage mereka gak punya physical damage yang mumpuni. Gitu loh dari ARKMika. That's why Lordnya cukup bebas untuk masuk dari area top. Cinca pun langsung ngincer karamis middle taruh walaupun fatal link konek. Karena dua hero ternyata di depan sana. Mencobot di follow up oleh sarang kuning dengan adanya Fender Astrack walaupun Colt Altar juga dibuka. Tapi lihat di belakang pun Lele Pingkan ditarik begitu saja dengan adanya Depan Judgment. Dan kali ini Lele Pingkan harus tak down. Cinca pun mendapatkan unstoppable-nya. Bahkan Hyogoi sang cumi-cumi. Mencobot untuk mundur ke belakang tapi damage-nya terlalu sakit. Base terbuka lebar. GPX benar-benar mengamankan game yang kedua. Dengan poin bersih 2-0. Congratulations. Congratulations untuk GPX Buster.